Halo semuanya kembali lagi di channel saya ini nanti saya mau mengajarkan tentang cara enggak produk di LFN kita buka di LFN nya setelah kita buka kita tunggu aja habis itu kita login dulu ya kita login kita masukkan email kita disini ada email dimasukkan email kita terus kita masukkan password jangan sampai lupa ya passwordnya terus kita login kita tunggu aja ya sampai masuk oh ada masalah ada ini nanti cara enggak produk di LFN nya ya saya udah jarang sih jualan di LFN nya ya enggak apa-apa kita kasih tutorial cara pengalaman dulu juga sempat-sempatnya viral juga sih di LFN nya maksudnya penjualannya lumayan lah kita masuk di seller terus masuk di seller office ya kita klik seller kita masuknya di seller office kita nanti dimasukkan di seller center LFN nya sekarang seller center nya sudah berbeda nah setelah itu habis ini kita masuk ke penjualan kita klik penjualan disini nanti ada nah kita disini ada tambah produk nah kita upload foto produk aja jangan connect to instagram kita upload produk kita pilih produk mana yang mau nah ini aja ya mau diunggah produknya jenis produk ready stock nama produk nah untuk nama produk ini kita kasih nama apa enaknya ya tas bentar bentar tas ya tas kertas oh 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 salah ke deck bentar saya hapus dulu kita kasih tas kertas kertas paper bag souvenir souvenir centong itu aja tidak usah panjang panjang setelah itu kita klik kategori yang level 1 ini ya nanti mau sesuai foto produknya ya saya biasanya kalau tas ini tidak ada saya ambil aja ke perlengkapan ya peralatan setelah itu kita klik kategori level 2 kita pilih alat tulis kantor atau peralatan kantor juga boleh terus kita pilih peralatan kantor lainnya aja nah setelah itu brand tidak usah diisi ya setelah itu kita klik deskripsi ya tadi mau saya ambilkan deskripsi di toko online yang lain Bukalapak misalnya tapi karena jaringan internetnya ini agak lemot saya kembali lagi ke LFN Salad Office kita langsung ketik aja ya ya kalau deskripsi bisa diketik terserah kita ya yang penting menjelaskan tentang produk ya baik itu warna ukuran berat produk ya seperti itulah misalnya kalau beli kita jual jilbab warnanya ukuran jilbab apa disini saya gunakan tas kertas paperback ya karena ini yang dijual itu kertasnya bukan sama cendongnya nah ukurannya 8 x 4 x 21 itu panjangnya 8 lebar lebarnya 4 tingginya 21 bahannya kertas kraft ya yang coklat itu ya yang ada itu coklat 135 gsm yang lumayan tebal kalau HVS itu kira-kira 2 kalinya HVS tebalnya ya warna corat barangnya ini biasanya saya kalau kertas itu pre-order ya kita buat PO gitu nah PO nya tidak lama-lama kalau pesen 100 5 harian lah disini ada misal minimal 50 base nah kalau mau ditambah gambar kita enter 2 kali kita ambil upload image ya upload image nah ini yang di atasnya delt kita klik ya terus izinkan nanti kita tunggu sampai muncul ada plus ADD nya kita tunggu aja paling 3 sampai 5 detik lah kita tunggu ya nah kalau sudah ada plus ADD nya kita klik plus ADD kita masukkan gambar yang tadi kita klik tunggu sampai unggah terus klik daftar akan muncul nah disini akan muncul gambarnya yang seperti tadi untuk memperjelas ya harga satuan untuk harga kita buat 700 atau 800 ya nanya 700 aja deh ya nah kalau mau diskon diaktifkan ya bisa diaktifkan ketik centang bisa nominal bisa persentase tergantung selera kalau saya tidak saya aktifkan dulu ya nah harga sudah ditambahkan berat karena ini kilo ya saya tadi lupa mau ngasihkan oh iya beratnya kilo ya saya buat gram dulu ya saya buat enaknya 0, oh gak bisa pakai koma ya harus pakai titik pakai koma titik ya harus pakai koma 0, 0 nanya berapa ya 0, 0, 0, 0 kalau gram 0, 0, 20 lah nah kurang lebih seperti itulah nah sudah pengiriman nah itu pengiriman sudah saya edit tinggal di edit saja kiriman di jamin seller gak usah informasi penukaran kalau informasi penukaran kita langsung disitu sebelah kanan ada contohnya kita copy semua kita pastikan di kolom ya penukaran atau pengembalian nah disitu kalau contohnya itu 3 hari sekarang kita balik ke 2 harinya 1 hari atau 2 hari yang lebih enak ya jangan 3 hari kelamaan ya nah dipastikan aja kalau stok kita kasih stok 1.500 lah kalau opsi nanti di isi sendiri bisa dilihat info garansi bisa dilihat nanti bisa di edit ya setelah itu kita langsung klik simpan saja ditunggu nah ditunggu klik simpannya disini kalau mau mengubah informasi tadi semuanya bisa diubah terus bisa lihat produk terus tambah produk lain karena ini saya buat langsung kita klik lihat produk saja nah ini lihat produknya bisa dilihat disini ya ditunggu sebentar karena internetnya agak lemot nah bisa dilihat ini tas kertas pabrik souvenir centong harga 700 gambarnya sudah up ini di elevenia ya kita turun turun sebentar ya sabar kita turun satu-satu ini ada kondisi produk produk baru nomor produknya sekian beredat produknya sekian nah itu ada nah itu tadi gambar yang di upload image sudah ada kan ada gambarnya nah sekian dulu info tutorial cara dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman saya relevennya jangan lupa like subscribe dan bagi dan komen ya semoga bermanfaat bermanfaat gitu aja jangan lupa itu tadi di like subscribe ya bye terima kasih buat semuanya semoga lebih ditinggalkan lagi terima kasih Terima kasih.